Apa kamu penggemar berat serial Stranger Things? Yuk kita uji! Ambil ballpoint dan kertas buat menghitung jawaban benarmu di akhir video. Kalau udah siap, kita menuju dunia upside down. Kita mulai dengan pertanyaan level Demodoc. Maksudku pertanyaan yang gampang-gampang dulu. Kota Hawkins ada di negara bagian mana? A. Arizona B. Indiana C. Maine D. Carolina Utara Hawkins ada di Indiana. Tapi kamu tahu ini kota fiktif kan? Jadi batalin rencana jalan-jalanmu ke sana ya. Maksudku pertanyaan yang gampang-gampang dulu. Pindah ke Hawkins dari kota mana? A. Texas B. Florida C. Nevada D. California Jawaban yang benar D. Siapa nama Demodoc Dustin? A. Athos B. Portos C. Aramis D. Dartanyan Meskipun gak seheroik mas ketir keempat ini, namanya adalah Dartanyan. Lagu apa yang ingetin Jonathan akan Will? A. Running Up That Hill B. Should I Stay or Should I Go? C. You Spin Me Around Like A Record D. Never Ending Story Jawabannya B. Akuin aja, kamu udah dengerin lagu itu berulang-ulang sehabis nonton season 1 kan? Omong-omong soal lagu, lagu Metallica apa yang dimainkan Eddie saat di Upside Down? A. Welcome Home Sanitarium B. Enter Sandman C. Master of Puppets D. The Unforgiven Eddie memainkan Master of Puppets dalam salah satu adegan ikonik dari serial itu. Siapa nama asli Elephant? A. Gene B. John C. Jane D. June Kasih dirimu satu poin kalau jawabannya Jane Nah, sekarang kita naik ke pertanyaan level Demogorgon Apa nama restoran tempat Hopper mengajak Joyce berkencan? A. Enzos B. Carlos C. Robertos D. Yuris Jawaban yang benar A. Kalau saja Joyce datang ke sana di hari itu, kita bisa dapat pasangan joper lebih awal. Apa nama toko es krim tempat Steve dan Robin bekerja di season ketiga? A. Scoops Ahoy B. Starcourt Scoops C. Yoho Scoops D. Sailor Scoops Tunjuk jari kalian yang menjawab Scoops Ahoy Erika kesini mau nyobain rasa coklat selai kacang Kami tahu kamu suka Steve Siapa yang enggak? Tapi apa kamu ingat produk rambut apa yang dia pakai untuk tampilan gaya rambut indahnya? A. Hairspray Para Faucet B. Hairspray Rift C. Hairspray Aquanet D. Wella Balsam Semprotin produk Para Faucet empat kali, kata Steve. Kayaknya itu bikin Dustin berhasil menggait cewek. Apa pendapatmu? Omong-omong tentang karakter yang kita sukai, gimana dengan karakter yang suka kita benci? Apa kamu ingat apa yang dilakukan Billy untuk mendapatkan uang di season ketiga? A. Dia membersihkan kolam B. Dia memperbaiki mobil C. Dia jadi penjaga pantai D. Dia jadi bartender Billy adalah penjaga pantai di kolam renang komunitas Hawkins Ingat Holly? Kasih tahu aku siapa dia? A. Salah satu kucing Dustin B. Saudari Nancy dan Mike C. Mantan editor koran sekolah D. Gebetan Robin Jawaban yang benar B. Nancy dan Mike punya adik perempuan Tapi jangan khawatir, kamu nggak sendiri kok Semua orang terus saja melupakannya Dalam game mana Max ngalahin rekor skor tertinggi Dustin? A. Digduck B. Dragon Slayer C. Donkey Kong D. Pac-Man Minggir Justin Max yang jadi jagoan digduck sekarang Kamu siap menjawab pertanyaan level monster laba-laba? Siapa yang mendirikan klub middle AFP Hawkins? A. Murray Bowman B. Scott Clark C. Bob Newby D. Sam Owens Bob Newby Cowok Joyce di season 1 Suzy mengubah nilai Dustin untuk pelajaran apa? A. Bahasa Latin B. Matematika C. IPS D. Sejarah Dustin dapat D minus untuk bahasa Latin Jadi jawaban yang benar A Siapa nama asli Fekna? A. Henry Creel B. Harry Crowley C. Harrison Clark D. Hector Carden Nama asli Fekna atau 001 adalah Henry Creel Apa nama kedai pizza tempat Argyle bekerja? A. Dive-in pizza B. Surfer Boy Pizza C. Fresh and Hot Pizza D. Ocean Breeze Pizza Semua yang dijual di Surfer Boy Pizza selalu segar kecuali nanas Jadi jawaban yang benar B Hopper ingin elephant membuka pintu selebar berapa inci? A. Tiga B. Lima C. Tujuh D. Empat Jawaban yang benar Tiga Inci Apa nama taman trailer tempat Max dan ibunya tinggal? A. Taman trailer Hawkins Lake B. Taman trailer Crimson Woods C. Taman trailer Forest Hills D. Taman trailer Chestnut Road Mereka tinggal di taman trailer Forest Hills Ya mungkin gak lagi karena sekarang tempat ini sudah jadi TKP dan portal menuju Upside Down Ini dia pertanyaan level main player Apa tempat pertama yang dikunjungi elephant setelah dia kabur? A. Lantai bawah tanah Mike B. Cabin Hopper C. Benny's Burgers D. Castile Byers Jawaban yang benar C Siapa nama ibu elephant? A. Tammy Thompson B. Terry Ives C. Gali Prasad D. Laura Cunningham Nama ibu elephant adalah Teresa atau Terry Ives Jadi kamu dapat satu poin kalau jawabanmu B Apa nama surat kabar SMA Hawkins? A. Hawkins High Weekly B. Tigers Weekly C. The Weekly Streak D. The Weekly Trace The Weekly Streak adalah nama surat kabar yang bikin mimpi Nancy untuk jadi editor jadi kenyataan Diterima di perguruan tinggi manakah, Jonathan? A. California State University B. Lenora Hills Community College C. Mount St. Antonio College D. Long Beach City College Ayo kita doakan agar hubungan Nancy dan Jonathan berjalan baik saat Jonathan memberitahu Kalau dia diterima di Lenora Hills Community College Berapa nomor di jersey bola basket Lukas? A. 10 B. 13 C. 23 D. 8 Jawaban yang benar adalah 8 Dan apakah kamu tahu kalau aktor ini memilih angka itu sebagai penghormatan untuk mendiang Kobe Bryant? Siapa nama kakak perempuan Suzy? A. Eden B. Mary C. Rachel D. Eve Argyle pasti tahu Namanya Eden Apa warna kaos kaki yang dibeli Mike di arena skating? A. Kuning muntahan B. Hijau muntahan C. Coklat lumpur D. Limau slime Dia minta hijau muntahan Dan dia mendapatkannya Berani naik ke pertanyaan level Vekna Kamu hebat Apa ras dan kelas karakter Dungeons & Dragons Erika? A. Typling Bard B. Gnome Dru C. Half Orcleric D. Half Elf Rogue Karakternya adalah Chaotic Good Half Elf Rogue Level 14 Itu jelas pemain berpengalaman Apa nama kelompok Ben Eddy? A. Gravezone B. Cursed Tomb C. Corroded Coven D. Rusty Blade Sesuai kata Chrissy Dengan nama kayak gitu Gimana kita bisa lupa? Jawaban yang benar C. Corroded Coven Permain Halloween favorit siapakah Risi Species? A. Mike B. Will C. Lucas D. Dustin Itu permain Halloween favorit, Will Pilihan bagus, Boom Gimana cara anak-anak kenalin elephant kepada Mr. Clark Saat mereka ketemu di aula sekolah sebelum pertemuan Will di ruang olahraga? A. Sebagai Eleanor, sepupu jauh Mike dari Sweden B. Sebagai teman Dustin dari kam musim panas di Sweden C. Sepupu jauh Will bernama Elaine dari Kanada D. Teman Lucas dari kam musim panas di Kanada Jawaban yang benar adalah A. Untung saja Mr. Clark percaya Siapa nama pacar ayah Will dan Jonathan? A. Cynthia B. Cindy C. Sally D. Sandra Namanya Cynthia Hebat kalau kamu ingat itu Nah yuk kita lihat hasilnya Ingat, teman itu gak akan bohong Jadi jujur aja dengan hasilmu ya Jika jawaban benarmu antara 1 sampai 6 Apa kamu sudah nonton filmnya? Jika jawaban benarmu antara 7 sampai 13 Mungkin kamu nonton sambil main HP ya? Jika jawaban benarmu 14 sampai 20 Bagus sekali, berarti kamu merhatiin ceritanya Jika jawaban benarmu antara 21 sampai 27 Bisa dibilang ingatanmu tajam Jika jawaban benarmu antara 28 sampai 30 Kami berlutut di hadapanmu, Dungeon Master Terima kasih telah menonton